Inilah pencetuh sejati Padanggurun, seorang pria yang bertahan hidup sendirian di Padanggurun selama 5 tahun hanya dengan tangannya sendiri. Video ini telah ditonton ratusan juta kali oleh pengguna di seluruh internet. Hari ini adalah hari pertama Zack berada di daerah tersebut. Dia mengucapkan selamat tinggal pada tempat perlindungannya yang dulu. Dia memulai perjalanan yang benar-benar baru. Dia pergi dengan beberapa peralatan sederhana dan beberapa bola adonan yang terbuat dari tepung jagung dan bubuk kakau. Tapi itu hanya cukup untuk bertahan selama 3 hari. Jadi setelah makan dan beristirahat, Zack bergegas mencari tempat baru untuk menetap, untuk bertahan hidup di hutan belantara, untuk bertahan hidup di Padanggurun. Jadi dalam perjalanannya mencari rumah baru. Ia mencari rumah baru di sebuah dasar sungai yang kering. Setelah setengah hari mencari, ia akhirnya menemukan tempat yang cocok untuk membangun tempat berteduh. Di bawah batu besar ini, hanya tinggal merapikannya saja. Itu bisa menjadi tempat penampungan sementara yang baik. Melihat hari sudah mulai malam, Zack segera mulai bekerja. Dia membersihkan kerikil-kerikil di tanah dan hanya menyisakan pasir yang lembut dan halus. Batu-batu itu tidak disiasiakan, ditumpuk di satu sisi untuk memberikan perlindungan dari angin. Kemudian dia menimbun tanah dengan pasir. Pasir yang lembut akan membantunya tidur lebih nyenyak di malam hari. Setelah melakukan ini, dia akan mencari bahan untuk membangun tempat berlindung di dekatnya. Tapi dia tidak menyangka bahwa setelah berjalan menyusuri ngarai, untuk sementara waktu, dia menemukan genangan air. Meskipun terlihat sedikit berlumpur, tapi itu sangat berharga baginya. Setelah direbus, air itu bisa menjadi air minum yang aman. Tapi untuk saat ini, dia harus menyelesaikan tempat berteduh. Dia membungkus beberapa kulit kayu dari pohon juniper di dekatnya. Kulit kayu yang lembut itu sangat cocok untuk digunakan untuk alas tidur atau sebagai pemantik api dan menyebarkannya di atas pasir yang lembut dan mengumpulkan beberapa kayu kering. Perbedaan suhu antara siang dan malam di wilayah Gobi sangat besar. Di siang hari sangat panas. Pada malam hari, suhunya hanya beberapa derajat. Jadi sekarang saatnya membuat api unggun. Melihat deretan lubang di peralatan api Zek, Anda bisa melihat seberapa baik yang dia lakukan di masa lalu. Setelah hanya beberapa menit gesekan, Zek telah berhasil menyalakan api. Setelah beberapa menit gesekan, dinding batu di sekitarnya memantulkan panas dari api. Sepertinya dia akan bisa tidur nyenyak malam ini. Pada siang hari, dalam perjalanannya ke sini, Zek juga mengumpulkan beberapa buah beri ungu. Setelah memakan beberapa di antaranya, dia tertidur lelap dengan suara api. Keesokan paginya, Zek masih bangun dan bergegas menambahkan kayu ke dalam api. Tadi malam, dia mengalami banyak kesulitan hanya untuk menambahkan kayu ke dalam api. Jadi dia tidak bisa tidurnyak. Jadi dia tidak bisa tidurnyak. Tapi dia bisa mendapatkan kembali tenaganya. Dia bangun dan memakan makanan yang telah dibuatnya. Dan memulihkan keadaan sekelilingnya. Kemudian dia berangkat untuk mencari rumah baru. Dia tidak perlu pergi jauh sebelum menemukan sebuah sungai kecil. Meskipun dia tidak bisa minum dari sungai itu. Tapi dia bisa menggunakannya untuk membasu wajahnya. Dan ketika dia terus menyusuri jalan setapak, dia yakin akan menemukan sungai. Jadi dia memutuskan untuk mengisi kembali persediaan airnya. Itu adalah resep dan rasa yang sama. Mengebor kayu untuk membuat api terlalu mudah bagi Zek. Setelah menyalakan api, dia mengeluarkan mangkuk tembikar kecil yang telah dia buat sebelumnya. Dia pergi ke sungai dan menyiramkan air ke api. Dan mendinginkannya dengan air dingin. Sangat mudah untuk mendapatkan air bersih. Setelah istirahat sejenak, Zek mengisi labu yang lain dan kembali ke hilir. Dan terus mencari tempat yang cocok untuk menginap.